Selamat malam Rasen Lovers Selamat malam Rasen Lovers Selamat malam Rasen Lovers Hari ini saya akan membuat 2 masakan Jadi malam ini saya membuat 2 masakan Jadi, pertama ini adalah Resipi dari ibu saya Ini adalah udang ungkep Steamed shrimp Resipi dari ibu saya, sangat menarik Pada kedua ini Saya akan membuat shrimp soup Jadi, masakan kedua itu Saya akan membuat soup udang Untuk soup udang mudah ya Bahan-bahannya Only shrimp And then This one Pepper Salt Sugar Also garlic Untuk soup udang itu mudah Cuma udang Kemudian Bawang putih Also Kapusta Svet Kapusta Atau Cauliflower Kembang kol Kemudian juga Daun bawang Garam Gula Dan Merica Sedang Dan Untuk udang ungkep Or Steamed Shrimp The recipe from ibu saya, you only need this one Onion garlic shrimp salt and pepper and also cooking oil for soup also cooking oil nah untuk udang ungkep itu ya bawang putih bombay kemudian udang kemudian ini minyak garam kemudian ini apa namanya merica ok so first of all i'm going to make shrimp soup so first i will saute i will blend this first garlic first only garlic for soup i will blend this one and then i will saute with shrimp ok let's start ok now you saute first garlic that you already blend before with shrimp couple of shrimp couple some shrimp until smells good and already color change small fire jadi gunakan api kecil aja jadi gunakan api kecil aja sambil terus diaduk sampai dia berubah warna kemudian menjadi menjadi aram badan kemudian ��ur musik 暑 dan juga garam dan mercah oke, sudah berubah berubah sudah berubah sekarang menambahkan setengah panci air ini ditambahkan setengah air setengah panci air setengah ya lihat, sudah berubah sudah berubah setengah panci air untuk menggambarkan panci air saya juga menambahkan sedikit minyak saya sudah menambahkan lagi untuk minyak dan minyak setengah panci air setengah panci air dan Anda harus mencoba itu setelah dia mendidih itu cicip jangan lupa, Anda juga boleh menambahkan tomat di sini jadi Anda bisa menambahkan tomat juga panas kalau ini masih tidak kuat Anda mungkin menambahkan panci air sedikit jarang ini sesuatu panci air panci air panci air juga panci air jadi kalau rasanya itu belum kuat masih belum simbang gitu kasih lagi tambahan garam, gula kemudian merica hitam juga bisa kemudian tambahan bawang putih bubuk and I will also put here this is homemade by me this is onion so the taste will be very delicious in the end I will put tomato and also spring onion nanti terakhir itu sesudah mau diangkat saya akan masukkan tomat dan daun bawang to make it good also I forgot I have long bean that we put from klobus super market ini akan saya kasih juga buncis beku nanti pas dia udah memasak itu akan saya cemplungin sama daun bawang dan buncis oke now sudah memasak well sekarang I'm going to turn off I already put this one tomato spring onion and also long bean jadi saya sudah masukkan dah jangan terlalu lama don't take it too long to in cooking this turn off ya see oke now I'm going to I'm done with this with shrimp soup now I'm going to sauté udang ungkep steamed shrimp okay very delicious okay second cuisine all we have to do you just have to blend this garlic and also onion give a bit of cooking oil so it's easy to blend jadi yang kedua ini bong bombay sama bong putih di blend pakai chopper juga bisa atau dihaluskan kayak biasa saya pakai chopper ya hand chopper aja kemudian kasih sedikit minyak goreng supaya dia udah untuk di blender oke now pour a bit of cooking oil here and then saute this terus gitu ya karena udangnya banyak shrimp here so quantity of cooking oil depends on your spices jadi jumlahnya itu tergantung banyak dari ini ya blender ini tadi now heat this cooking oil then saute this spices oke you saute this garlic and onion and then give pepper kasih merica ya kemudian kasih garam then you give salt to a bit not too much and you want teaspoon you can taste that first bisa dirasa ya nantikan mudah ditambah dan you saute then you saute until the color change use just more fire kenapa kenapa kecil aja supaya gak goreng oke if color already change like this already brown then put put all of this shrimp jadi letakkan semua sudangnya tadi then if you already stir all then put a bit of just a bit of water goreng but not too much dikasih aja sedikit tapi jangan terlalu banyak cicip dulu then you cover this face first then you cover jadi sebab ditutup itu cicip dulu apakah udah balance rasanya enggak so you have to taste first before cover oke i already take off the cover i'll use stir and done in internal jadi sudah saya buka tutupnya dan saya aduk sebentar dan matikan jangan terlalu lama done so it is very good if you want to bring for your family's lunch or any kind of service i mean like dinner maybe done it's very delicious dini enak sekali lu oke i think that's all for today's cuisine i have done to cuisine today jadi saya sudah mengerjakan dua masakan dua macam masakan untuk hari ini so it can be put into refrigerator so all you have to do if you want you just take a portion that you want and then put into microwave into microwave or just heat that into a pan nah jadi kalau misalnya after already cool this one of course jadi kalau sudah dingin ya ini bisa dimasukkan dalam kukas kemudian nanti dipanaskan jangan dipanaskan semua ambil proporsi yang mau dimakan bisa dipanaskan di microwave atau di teflon oke i think that's all for today's recipe it is very good if you eat this this you can eat this with vermicelle rice vermicelle this one you can eat with hot rice or just vegetables very delicious oke i think that's all for today's recipe don't forget to subscribe share like comment and don't forget to press notification button sejini yang berminx our update video jadi jangan lupa untuk berlanggan kemudian share di like di komen dan di tekan tombol notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video kami selanjutnya that's vidanya rasin lovers sampai jumpa rasin lovers baka